Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar sinetron love story in the series dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama dengan aku ya Di kesempatan kali ini aku akan memberikan informasi dan prediksi terbaru Mengenai kelanjutan sinetron love story in the series Dimana ceritanya semakin seru semakin menarik dan pastinya membuat kita penasaran So stay tune terus di channel aku di Cihaya TV Dan tonton video ini sampai dengan selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang kita akan menyaksikan beberapa sin Langsung saja kita akan menuju di sin yang pertama Dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Ken, Maudie, Papaharga dengan Papa Wilan Yang sudah merencanakan untuk pergi camping Ya hingga pada akhirnya ketika melihat di foto ini Mereka pun sudah sampai ke suatu tempat yang mereka rencanakan Ya ketika melihat di foto ini sepertinya tempat tersebut sangat sejuk Dan pastinya jauh dari keramaian kota Ya pastinya disini mereka pun sangat bahagia Karena memang menikmati pemandangan alam Yang membuat pikiran mereka menjadi jernih kembali Ya ketika melihat di foto ini Ken sangat mengagumi dengan keindahan alam Ya udaranya sangat sejuk dan pastinya perfect Ya pastinya mereka pun harus menuju ke lokasi yang sangat mereka impi-impikan Untuk menggelar tenda Supaya mereka bisa beristirahat ya kawan-kawan Ya ketika melihat di foto ini Ya kejadian sesuatu yang sangat tidak terduga sama sekali Ya disini Papa Arga yang kemungkinan terbesar terpencar sendirian Ya hingga pada akhirnya ketika melihat di foto ini Tidak ada Kenti, tidak ada Maudi, dan tidak ada Papa Wilan Apakah yang terjadi kepada Papa Arga senyaya terlihat sendirian? Ya pastinya disini sesuatu hal terjadi kepada Papa Arga Ia pun mendengar suara harimau Nah apakah itu adalah benar-benar harimau? Ataukah hanya harimau jadi-jadian? Ya ketika melihat di foto ini Sepertinya Papa Arga terjadilah sesuatu hal musibah dan ia pun terbeleset Ya kira-kira apakah yang terjadi kepada Papa Arga Apakah ia akan baik-baik saja? Ataukah ia tidak bisa tertolong? Apakah ini adalah ulah dari anak buah dari Arman? Ya bisa jadi karena memang pastinya di episode yang mendatang Arman akan menyuruh anak buahnya untuk melenyapkan Wilantara Apakah dengan cara yang ini supaya menakut-menakuti salah satu di antara mereka? Dan yang kena adalah Papa Arga Ya bisa jadi hal demikian? Ya memang benar adanya Ya kita doakan saja mudah-mudahan Papa Arga bisa terselamatkan ya kawan semua Ya kita langsung saja menuju di scene yang kedua Dimana di episode yang mendatang ketika Rama dengan Raisa sedang beristirahat Ya ketika melihat di foto ini Raisa pun masih tertidur Dan ia pun sepertinya melihat Rama sedang chat-chatan dengan wanita lain Ya karena memang pastinya disini Raisa terbangun hingga pada akhirnya melihat kejadian tersebut Ya pastinya disini Raisa pun semakin dikecewakan oleh Rama Padahal sebelumnya pastinya Rama sudah berjanji untuk memperbaiki sikap dan perilakunya Ya pastinya dengan kejadian itu Raisa pun memberitahu kepada Mama Dinda Ya pastinya Mama Dinda pun tidak akan berhati-hati dan pastinya ia pun tidak terima Rama terus-terusan mengecewakan Raisa Ya oleh karena itu di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Mama Dinda yang datang ke Candice Garden Dan disitu pun seperti Mama Dinda melabrak Vanessa Kwe Ya dengan demikian Vanessa Kwe pun sepertinya tidak terima Dan ia pun mengatakan bahwa jangan samakan diriku dengan mendiang Vanessa Ya pastinya disini Vanessa Kwe lebih berani dalam menghadapi Mama Dinda ya kawan-kawan Nah kira-kira apakah yang terjadi Karena memang sepertinya disini Mama Dinda ingin menampar Vanessa Namun dengan sikapnya Vanessa langsung menangkal sehingga Mama Dinda pun terbental Ya pastinya disini Mama Dinda semakin kesal terhadap Vanessa Kwe ya kawan semua Ya kira-kira apakah yang terjadi dengan hal tersebut Apakah Mama Dinda akan datang kembali di episode-episode yang mendatang untuk melabrak Vanessa ke depannya Ya bisa jadi karena memang pasti sudah sangat kesal sekali Dan pastinya ia pun akan komplain kepada Maudie bahwa telah memperkejakan Vanessa Kwe Sehingga bisa dekat semakin dekat dengan Rama Ya pastinya disini Maudie akan disalahkan untuk keselagian kalinya Ya kita menuju disini yang selanjutnya Dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Maudie yang terjebak dalam permainan Marco Karena memang sebelumnya pastinya Maudie di chat kembali oleh Marco yang mengaku-ngaku sebagai sidan Dan pastinya disini ia mengatakan bahwa dirinya sedang sakit Hingga pada akhirnya Maudie pun khawatir Ya terbukti ketika melihat di foto ini Sepertinya Maudie sudah sampai ke rumah sidan ya alias Marco Ya pastinya disini Maudie pun langsung ingin mengetahui kondisi dari sidan Ya tentu saja ia akan mengecek keberadaannya dan ia pun tiba-tiba saja masuk ke dalam kamarnya Nah sesuatu hal yang terjadi padahal tidak seharusnya Maudie langsung masuk ke kamar Dan pastinya disini Maudie mendapati bahwa itu bukanlah sidan Ya pastinya ia pun langsung kaget bahwa itu adalah Marco Ya kedok dari Marco sekarang sudah terbongkar Namun pastinya disini Marco tidak akan pernah tinggal diam Dan ia pun menyuruh anak buahnya untuk mengunci pintu kamarnya Sehingga Madina pun ketakutan Ya untung saja di luar sana Atar Yang sikap menolongnya Ya entah apa yang terjadi sehingga Atar pun mengetahui Madina berada di lokasi tersebut Ya pastinya disini Atar pun langsung berkelahi dengan Para kawan-kawan dari Marco Ya kita pastinya sangat berbahagia Karena memang disini Atar bisa membuka pintu kunci kamar tersebut Sehingga ia pun bisa menemukan Madina dengan keadaan selamat Ya hingga pada akhirnya Atar pun berkelahi dengan Marco Namun sesuatu hal yang terjadi kepada Atar Ia pun kena pukulan Nah kira-kira apakah yang terjadi kepada Atar Apakah ia akan pingsan sehingga disini mereka berdua akan disergap Dan pastinya akan terjadi masalah untuk kedepannya Apalagi ketika ayahnya Madina mengetahui hal tersebut Pastinya ia pun sangat kesal terhadap Atar untuk kesakian kalinya Bukan ya kita doakan saja mudah-mudahan Hubungan Atar dengan Madina akan baik-baik saja Pastinya disini ujian silih berganti bukan Ya dimana di episode yang mendatang kita juga akan menyaksikan Ketika Arman yang menyuruh anak buahnya Untuk mencelakai Wilantara Apakah disini Emily akan mengetahui Ya kita doakan saja mudah-mudahan Emily Benar-benar mengetahui rencana jahat dari suaminya tersebut Ya semakin setinya akan semakin seru dalam membuat kita penasaran bukan Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Hanya di SCTV sore hari Mungkin dirasa cukup sampai disini dulu Aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati